Halo balik lagi bareng gue Adi di BKD Project hari ini gue mau review salah satu motor gue yaitu real and feel Himalayan ini dia butuhnya motor ini tahun 2018 profitannya surat-suratnya tahun 2019 kondisi motor lumayanlah tambah-tambah storis kalau ban bawaannya masih di rally di punya MT60 ukuran 21 kalau depan belakang ukuran 17 di rally MT63 gue pakai motor ini udah 3 bulanan aksesoris yang gue tambahin sorry sudah gue tambahin utama lampu daymaker fog lamp kecil-kecilan fog lamp proyektor laksan esmereo seluruh saizersang biar ramogel pion terus box givi yang 23 liter sepasang box setengahnya dari javatec 10 liter javatec 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 nanti gue kasih linknya di bawahnya sangat kuat atau rambut yang lebih itu tambahannya jok bungkus kulit ini lebih elegan aja yawak gitu oke gua tinggi 170 cm motor pakai motor ini enak minjit dikit sih cuman masih nyaman handling enak mantap pengalaman gua baru kemarin ini pakai kebali satu kali jalan dari tujuh motor yang berangkat cuman ini doang yang tanpa trouble Alhamdulillah untuk adventure asis sih mantap realnya untuk bensin bensin ke bali kemarin ini termasuk irit gua dari bandung sampai bali hitungan bensin paling habis 300 ribu aja kurang lebih segitu pakai Pertamax biru suspensi udah pasti empuk motor ini kalau kekurangannya kekurangannya apa ya ya kemarin sih pakai kebali nyaman-nyaman aja tidak ada kurang menurut gua guanya yang kurang motor yang masih pengen lari gua aja udah capek maklumlah umur bertambah jadi touring udah ngerasa aja kayak gitu oke kita coba suara hansingnya ya terima kasih terima kasih terima kasih oke sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya bye bye oke 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 oke